Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ustada Eko Rianti di pembelajaran Balagoh khusus kelas 10 Mualimin PPI 31 Banjaran Tercinta oke sebagaimana yang kita sudah bahas di semester 1 kita sudah membahas tentang tata cara penyampaian khobar kepada mukhotob itu ada tiga saya evaluasi kembali ya dibahas kembali sedikit tentang materi yang kemarin yaitu ada tiga cara menyampaikan khobar tergantung keadaan mukhotobnya pada dasarnya ada tiga keadaan orang yang kita ajak bicara satu ada yang disebut khobar ibtidai yaitu khobar atau informasi yang kita sampaikan kepada orang yang kholil zihni kalau dalam bahasa Arab asal katanya kholil zihni itu kosong akalnya atau tidak tahu apa-apa maka dalam khobar yang seperti ini kita tidak perlu menggunakan tauqid atau penguat dalam kalimatnya cukup biasa aja contoh saudaramu sudah datang ini disampaikan kepada orang yang belum tahu jadi tidak perlu penguat atau tauqid yang kedua ada yang disebut khobar tolabi itu diucapkan kepada mukhotob yang keadaannya itu ragu-ragu dan memang ingin tahu maka kita wajib dan dianjurkan bahkan menggunakan tauqid contoh innal amiro kodimun sesungguhnya pemimpin itu telah datang jadi karena yang diajak bicaranya memang ingin tahu dan agak ragu-ragu maka kita dianjurkan sangat menggunakan tauqid yang ketiga yang ada yang disebut khobar inkari inkari dari artinya saja kita sudah tahu inkar menolak maka ini digunakan kepada mukhotob yang keadaannya munkir menolak informasi yang kita berikan maka kita wajib menggunakan tauqid bahkan lebih dari satu boleh dua, boleh tiga, boleh banyak untuk lebih meyakinkan contoh innahu atau innal amiro lakadimun sesungguhnya pemimpin itu pasti benar-benar akan datang sudah ma'ada sesungguhnya sudah ma'ada inna terus ada la atau tambah lagi dengan kosam wallahi innal amiro lakadimun demi Allah sesungguhnya pemimpin itu pasti akan datang nah itu materi yang kemarin ya jadi setelah kita mengetahui tiga dasar keadaan mukhotob ini kita tidak akan sembarangan menyampaikan informasi tapi nah lanjutannya masih di almubah susani ternyata ada yang disebut hurujul khobar an muqtadadzahir hurujul khobar an muqtadadzahir penyimpangan khobar dari tuntutan lahirnya artinya ternyata tidak semua khobar yang kita sampaikan mengacu pada tiga yang tadi ada beberapa khobar yang khuruj yang keluar dari tiga prinsip tadi yaitu di dalam buku ini halaman 16 ya buku Al-Khafi karangan Ustaz Sani Insan Muhammadi yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 16 ada tujuh penyimpangan yang pertama tanzilul alam manzilatal jahil saya ulangi tanzilul alami manzilatal jahil menempatkan orang yang tahu sejajar dengan orang yang tidak tahu contoh as-salatu as-salatu wajibatun as-salatu wajibatun as-salatu wajibatun as-salatu wajibatun seperti kita tahu pada bahasan sebelumnya kalau kalimat tidak ada kata tauqid atau penguat itu disampaikan kepada orang yang khalilzih nih belum tahu tapi dalam kalimat ini kalimat as-salatu wajibatun justru disampaikan kepada orang yang sudah tahu bahwa shalat itu wajib tapi tidak menggunakan kalimat tauqid untuk apa? untuk mengingatkan atau taubih mencelak mengingatkan menyindir shalat itu wajib atau kalau ibu-ibu ya ketika mengingatkan anak-anaknya belum shalat as-salatu wajibatun shalat itu wajib ya mama udah tahu kan suka gitu ya kalau diingetin ya aku sudah tahu tapi kenapa masih diberi tahu untuk taubih tak bisa tajkir menegur ya jadi itu ya yang pertama menempatkan orang yang tahu sejajar dengan orang yang cahil tidak tahu oke yang kedua ada yang disebut menempatkan orang yang tidak tahu sejajar dengan orang yang ragu-ragu sejajar dengan orang yang ragu-ragu contohnya dan tidaklah aku berlepas diri sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan ini disampaikan kepada orang yang mungkin bertanya-tanya kenapa nafsu itu tidak boleh dibiarkan maka digunakan kalimat ini dengan menggunakan tauqid inna yang ketiga menempatkan orang yang tidak tahu apa-apa sejajar dengan orang yang menolak saya ulangi dan zilul khali menempatkan orang yang tidak tahu apa-apa sejajar dengan orang yang menolak contohnya bisa dilihat disini inna kumbak dan zilul khala mayitun sesungguhnya kamu sesudah itu pasti akan menjadi mayit atau pasti akan mati mengapa disini dikatakan menempatkan orang yang tidak tahu sejajar dengan orang yang ingkar kita tahu bahwa pada tiga prinsip yang kemarin untuk orang yang ingkar akan informasi yang kita berikan itu harus menggunakan taukit lebih dari satu ini ada dua ya inna kumbak dadalika lamayitun ada inna adalah karena dianggapnya memang betul ayat ini disampaikan kepada umat manusia yang sudah tahu bahwa mereka akan mati tapi karena mereka lalai akan kematian tidak mempersiapkan kematian itu sendiri maka itu dianggap orang yang tidak tahu makanya menggunakan kalimat taukitnya banyak yang keempat menempatkan orang yang ragu-ragu sejajar dengan orang yang tidak tahu contoh telah datang Amir diucapkan kepada orang yang ragu-ragu tapi orang ragu-ragu itu dianggap orang yang tidak tahu apa-apa yang kelima menempatkan orang yang ragu-ragu sejajar dengan orang yang ingkar contohnya innal farha lakaribun sesungguhnya kegembiraan itu pasti dekat disini menggunakan dua taukit inna dan la padahal orang yang diajak bicara adalah orang yang ragu-ragu yang selanjutnya yang ke-6 tanzilul munkir manzilatal khali menempatkan orang yang ingkar atau menolak informasi yang kita berikan manzilatal khali sejajar dengan orang yang tidak tahu dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman wa ilah hukum ilahu wahid disana Allah tidak menggunakan kata-kata tauqid tidak menggunakan inna atau la atau kosam atau sebagainya nah kata-kata kalimat yang tidak maka inna itu kan bisa diucapkan kepada orang yang tidak tahu apa-apa tapi justru kalimat ini diungkapkan kepada orang yang menolak mereka yang menolak akan keberadaan Allah akan keesan Allah Allah menggunakan ayat ini wa ilah hukum ilahu wahid tau ada satu contoh lagi pengobatan itu bermanfaat diucapkan kepada orang yang menolak pengobatan itu sendiri yang terakhir menempatkan orang yang ingkar terhadap informasi sejajar dengan orang yang ragu-ragu nah ini mungkin apa kalimat-kalimatnya hampir sama ya antara ingkar tidak tahu ragu-ragu makanya harus hafal betul-betul dari poin 1 sampai poin 7 supaya tidak tertukar contohnya ada sebuah syair syair ini di ucapkan kepada orang yang menolak atau mengingkari tentang kemuliaan adab dengan ingkaran yang sangat lemah jadi di ucapkan kepada orang yang mengingkari bahwa kemuliaan itu bukan dengan sopan santun adab tapi dengan harta kadang sebagian orang dari kita atau mungkin lebih banyak menganggap seseorang yang berstatus tinggi yang banyak harta yang punya prestisit yang bagus itulah orang yang mulia padahal bukan seperti itu tapi orang yang mulia adalah orang yang mempunyai adab yang tinggi maka di ucapkanlah syair sesungguhnya kemuliaan itu memang memang bisa hubungannya dengan harta tapi selama harta itu membawa dia kepada kemuliaan membawa dia kepada taat kepada Allah dan Rasulnya jadi seseorang dianggap mulia dengan harta itu bisa jadi asalkan harta itu memang dipakai untuk meninggikan derajatnya di mata Allah dan soulnya itu mungkin anak-anak materi tentang khurujul khobar an muqtad aduhir mudah-mudahan bisa dicatat ya poin-poin pentingnya dihafalkan insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan boleh dicatat pertanyaannya kita bahas di lain kesempatan jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laliko 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 dose laliko laliko